Karunia kelima Karunia pengetahuan Karunia pengenalan akan Allah Nah apa itu akan kita lihat nanti setelah kita bersama berdoa, doa ratu surga Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ratu surga bersuka citalah, Aliluya Sebab ia yang sudi kau kandung, Aliluya Telah bangkit seperti yang disabdakannya, Aliluya Doakanlah kami pada Allah, Aliluya Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, Aliluya Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Aliluya Marilah berdoa Ya Allah engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria Demi Kristus pengantara kami, Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Sahabat terkasih, apakah karunia pengenalan akan Allah itu? Apakah karunia pengetahuan itu? Apakah untuk mengetahui banyak hal? Untuk mengenali banyak hal? Sederhananya, karunia pengenalan atau pengetahuan ini adalah Karunia yang diberikan Allah kepada kita Agar kita mampu melihat setiap ciptaan Agar kita mampu menilai setiap ciptaan Dan kemudian mampu melihat karya Allah di sana Mampu mengagumkan Allah melalui ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh Allah Untuk memahami gambarannya Saya akan mengutip yang ditulis dalam kitab kebijaksanaan Saya bacakan untuk Anda Kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Sungguh tolol karena kudratnya Semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali Dan mereka tidak mampu mengenal dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya Mereka tidak mengenal senimannya Sebaliknya Mereka menganggap sebagai Allah Yang menguasai jagad raya Ialah api atau angin Ataupun udara kencang Lagi pula lingkaran bintang-bintang Atau air yang bergelora Ataupun penerang-penerang yang ada di langit Jika dengan menikmati keindahannya Mereka sampai menganggapnya Allah Maka seharusnya Mereka mengerti betapa lebih mulianya Penguasa semuanya itu Sebab Bapak dari keindahan itulah yang menciptakannya Sahabat Secara sederhana Kita diajak untuk memahami Kalau kita mampu melihat sebuah ciptaan begitu indah Harusnya pengalaman itu mengangkat hati kita untuk melihat siapa yang membuatnya Orang Jawa dengan bahasa sederhana Itu mampu melihat betapa mulianya dia yang mengecat cabai-cabai di kebun Kapan cabai itu dicat warna hijau, warna putih Kemudian menjadi merah Betapa mulianya dia yang melakukan itu Nah disini penulis kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk melihat Lihatlah seniman dari semua ini Agungkanlah dia Sahabat Karunia roh pengenalan akan Allah Karunia roh pengetahuan ini Membantu kita setiap pribadi yang ingin bertumbuh di dalam kekudusan Kita semua yang dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah Pengenalan penuh akan Allah ini Dibantu untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah Dalam setiap hal sederhana Hal-hal kecil yang kita lakukan Karya-karya kecil Melalui peristiwa-peristiwa harian yang sederhana Itu mampu membantu kita Karena roh pengenalan akan Allah Membantu kita untuk melihat karya Allah di setiap hal Meskipun kecil belaka Tidak perlu menunggu peristiwa hebat Untuk melihat kehadiran Allah di dalam diri kita Melalui rahmat roh pengenalan akan Allah ini Kita mampu melihat bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun Bahwa di sana Allah ada Pada akhirnya kita akan dibawa Bahwa setiap pekerjaan Setiap tindakan Sekecil apapun Kalau kita melihatnya dari kacamata Allah Kita akan menemukan kehadiran Allah di sana Semoga rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita Mampu membantu kita Mengenal setiap peristiwa Setiap pekerjaan Setiap benda-benda Untuk menemukan Allah Dan membantu kita Bersekutu Bersatu Dengan Allah Mari kita akhiri pelajaran hari ini Dengan doa Mohon tujuh karunia roh kudus Dan doa-doa harian Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah ya roh hikmat Turunlah atas diri kami Ajarlah kami menjadi orang bijak Terutama agar kami dapat menghargai Mencintai Dan mengutamakan cita-cita surgawi Semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini Datanglah ya roh pengertian Turunlah atas diri kami Terangilah budi kami Agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra Dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Datanglah ya roh nasihat Dampingilah kami dalam perjalanan hidup Yang penuh gejolak ini Semoga kami melakukan yang baik Dan menjauhi yang jahat Datanglah ya roh keperkasaan Kuatkanlah hambamu yang lemah ini Agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu Yang senantiasa menuntun kami Datanglah ya roh pengenalan akan Allah Ajarlah kami mengetahui Bahwa semua yang ada di dunia ini Sifatnya sementara saja Bimbinglah kami agar dapat menggunakan Hal-hal duniawi untuk kemuliaanmu Datanglah ya roh kesalahan Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu Berterima kasih atas segala kebaikanmu Dan berani menjadi telah dan kesalahan Bagi orang-orang di sekitar kami Datanglah ya roh takut akan Allah Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu Dimanapun kami berada Tegakkanlah kami agar selalu berusaha Melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan Keluarga keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi Dan damingilah kami pada waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria Serta Bapak Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton